Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang sedekah dan bagaimana pengaruh terhadap rezeki seseorang Hadirin rahimahumullah Sebagai umat muslim seperti kita yang tahu bahwa sedekah adalah amalan baik yang disunakan untuk dilakukan Ketika melakukan sedekah maka rezeki seorang muslim akan bertambah dan tidak akan berkurang sebesar pun Dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. bersabda Bersedekahlah kalian sebab sesungguhnya sedekah dapat menambah harta menjadi lebih banyak Maka bersedekahlah kalian maka Allah akan menyayangi kalian semua Tidak dalam hadis tersebut saja dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan tentang sedekah dan bagaimana pengaruh terhadap rezeki seseorang Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Masyaluladzina yunfikuna amwalahum fi sabi lillahi kamashali habbatin ambatat sabas anabila fi kulli sumbulatin miatu habbah Allahu judo'iful limai yasha' Allahu wasi'un alim Berumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang di jalan Allah Ialah seperti sebutir benih yang dapat menemukan tujuh bulir Pada setiap bulir tersebut seratus biji Allah juga akan mengandalkan ganjaran bagi siapa saja yang Allah hendaki Serta Allah mahalwa Sekarang hanya lagi maha mengetahui Dari keutamaan-keutamaan sedekah yang berpengaruh pada rezeki kita semua Tentu kita harus menyadari bahwa sedekah adalah amalan baik yang membuat kita dicantai oleh Allah serta Rasul Mudah-mudahan dengan ceramah singkat Tentu yang saya sampaikan pada hari ini Kita semua dibuka pintunya dan selalu beramah salat Alangkah indah jika bersedekah Dekat dengan Allah Dekat dengan surga Takkan berkurang Harta yang sedekah Akan bertambah Akan bertambah Sekian kultum tentang sedekah yang saya sampaikan Pada hari ini semoga ada peti-peti pelajarannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih